Intro Hai everyone, welcome to UBR Entertainment Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan selalu dalam keadaan baik Jika kamu salah satu penggemar seri-seri drama Selain ada drama Korea, Jepang juga memiliki drama-drama yang gak kalah keren dari drama asal negeri Gingseng lho Bahkan, sebenarnya jauh sebelum drama Korea menjadi primadona Orang-orang Indonesia lebih dulu mengenal drama Jepang atau yang biasa disebut drama Jepang Kali ini UBR Entertainment telah mengumpulkan beberapa drama Jepang terbaik yang tayang di awal tahun 2020 ini Oke, tanpa basa-basi lagi Sebab kita bukan membahas hal yang basi Inilah 10 drama Jepang terbaik di awal 2020 versi UBR Entertainment 10. Raise Dewa Kanto Shimasu Menceritakan tentang seorang gadis bernama Momo Omori yang bekerja di perusahaan studio produksi Ia adalah seorang wanita single berusia 27 tahun Cerita bermula ketika ia mempunyai hubungan terlarang dengan lima pria yang tidak lain adalah temannya sendiri yang bekerja di tempat yang sama Ia menganggap hubungan terlarangnya adalah sebagai hobi yang tidak membutuhkan banyak uang 9. Tokyo Love Story Bercerita tentang Kenji yang merupakan seorang karyawan agen periklanan Pada suatu hari dia ditugaskan untuk pergi ke Tokyo di mana departemen penjualannya berbeda Di sana dia bertemu dengan Rika untuk membantu pekerjaannya Pada suatu perjalanan pulang dari acara minum bersama Tanpa canggung Rika meminta Kenji untuk menciumnya Dan Kenji berasa sangat kaget karena selama ini dia mendengar kabar bahwa Rika ada hubungan khusus dengan bosnya Keesokan harinya saat di kantor Kenji mulai teringat perkataan Rika pada malam sebelumnya Sementara itu di sisi lain ia juga memiliki perasaan kepada wanita lain 8. Gourmet Detektif Goro Akechi Menceritakan tentang Goro Akechi adalah seorang detektif swasta dan kantornya berlokasi di Tokyo Dia adalah penggemar berat makanan gourmet Sangat penting bagi Goro Akechi untuk makan makanan lezat setiap hari Ia juga menyelidiki berbagai kasus dengan menggunakan media makanan Suatu hari seorang klien mengunjungi kantor detektif swasta Goro Akechi Klien itu adalah ibu rumah tangga bernama Mary Dia curiga suaminya berselingkuh dan dia meminta bantuan Goro Akechi Ketika Mary bertemu dengan Goro Akechi Sebuah dorongan untuk membunuh terbangun di dalam dirinya Dan dia akhirnya melakukan banyak pembunuhan untuk menarik perhatian Goro padanya 7. Itoshi no Nina Drama ini diadaptasi dari sebuah manga Menceritakan tentang Oksikawa yang mengatakan kepada sahabatnya Atsushi bahwa ia telah menculik Nina Nina adalah seorang gadis yang disukai Atsushi sejak pandangan pertamanya Atsushi yang mendengar itu sama sekali tidak menduganya dan ia tidak percaya Bahwa sahabatnya akan melakukan hal seperti itu Namun setelah ia selidiki ternyata benar bahwa Nina telah diculik oleh Oksikawa Dari sinilah kemudian ia mencari tahu apa motif tersembunyi yang akan dilakukan oleh Oksikawa 6. Panda Judge The Wolf Menceritakan tentang Miss Panda Seorang wanita misterius dengan kemampuan fisik yang luar biasa Dia memiliki seorang penjaga laki-laki yang bernama Naoki yang selalu mengaturnya Ia dan penjaganya tersebut menerima permintaan dari seseorang untuk mengungkap sebuah kebenaran yang tersembunyi Yang tidak mau ditangani oleh polisi dan media Drama satu ini dibintangi oleh Nana Seino dan Yokohama Russe Tayang Januari lalu di NTV dan YTV dengan 10 episode 5. Off the Record Menceritakan tentang Keito Seorang reporter majalah mingguan Keito mempunyai seorang ibu yang bernama Ana Ia adalah seorang ibu tunggal yang membesarkan Keito sendirian yang bekerja sebagai kritikus film Suatu hari, ibu Keito tiba-tiba saja meninggal dan tepat sebelum kematiannya Ibunya menyebutkan sesuatu tentang ayahnya Keito Yang selama ini Keito sama sekali tidak mengetahuinya Ibunya memberi gambaran Salah satu ciri-ciri ayahnya adalah ia seorang bintang Hollywood Dari situlah kemudian ia mencari tahu keberadaan dan kebenaran tentang apa yang dikatakan oleh ibunya Siapa sangka pencariannya malah menemukan sesuatu yang tidak boleh diungkapkan 4. Only I'm 17 Years Old Drama ini menceritakan tentang Kauta Seorang pelajar SMA yang berusia 17 tahun Dan teman masa kecilnya yaitu bernama Mei Keduanya menyadari bahwa mereka memiliki perasaan satu sama lain Akan tetapi sebelum menyatakan perasaannya, Kauta meninggal tanpa mengatakan apapun kepada Mei 7 tahun pun berlalu Mei yang berusia 24 tahun mengunjungi tempat dengan pohon sakura di pertengahan musim dingin Suatu hari Mei terkejut Ia melihat Kauta dengan keadaan berusia 17 tahun yang seharusnya sudah meninggal Tiba-tiba saja datang menghampirinya dan mengatakan mengapa dirinya bisa seperti ini Kauta mengatakan kepada Mei bahwa ia hanya bisa berada di dunia ini selama keajaiban pohon sakura masih mekar 3. Teseus Nofune Menceritakan tentang Sintamura, seorang pemuda yang mengejar misteri pembunuhan yang disebabkan oleh ayahnya Ayahnya adalah seorang perwira polisi, tetapi ditangkap karena kasus pembunuhan Suatu hari ia mengunjungi ayahnya di penjara, namun hal aneh tiba-tiba terjadi Yaitu muncul kabut misterius yang membawanya melakukan perjalanan waktu ke masa lalu di tahun 1989 Yang tepat sebelum kasus pembunuhan ayahnya terjadi Di masa lalu itu Sintamura melihat keluarganya selalu tersenyum bahagia Berbeda dengan yang terjadi di masa depan Akhirnya ia memutuskan untuk mengubah apa yang terjadi di masa lalu dan menyelidiki penyebab ayahnya melakukan pembunuhan 2. Followers Drama ini berfokus pada orang-orang yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung kepada orang lain melalui media sosial Berkisah tentang Lee Minara, seorang fotografer fashion yang terkenal dan sukses Ia tinggal dengan nyaman dan menunjukkan kemandiriannya baik dalam hal karir ataupun hubungan Ia kemudian bertemu dengan Natsume Hyakuta yang berjuang untuk menemukan identitas diri dan kepercayaan diri yang akan berdampak pada hubungan pribadinya dan karirnya sebagai seorang aktris Drama ini disebut sebagai serial original Netflix pertama asal Jepang yang skenerionya orisinil Wah wajib banget nonton nih Sebelum kita masuk pada urutan pertama, buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu ya Itu akan membuat kami semakin semangat lagi untuk merilis video menarik hampir setiap harinya Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya Selain gratis, itu juga sangat membantu kami untuk terus berkembang 1. Koiwa Zuzuku Yodoko Mademo Sakura adalah seorang gadis berhati baik tapi ceroboh yang jatuh hati dengan Tendo Seorang dokter spesialis jantung yang dingin dan bermulut tajam Sakura belajar keras untuk bisa masuk universitas yang bagus Menjadi perawat dan masuk ke rumah sakit terama tempat Tendo bekerja Akhirnya dia berhasil, tapi tantangan tidak sampai di situ saja Karena Sakura harus bisa meluluhkan hati Tendo yang mendapat julukan devil di tempat kerja karena sikapnya yang profeksionis Drama ini dibintangi oleh Sato Takeru dan Kamishi Raisi Mode Nah itulah tadi 10 drama Jepang terbaik di awal 2020 versi UBR Entertainment Jika ada yang mau menambahkan tulis di kolom komentar ya Like dan share ke teman-teman tersayangmu Biar mereka juga ikutan tahu update drama-drama Jepang Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment Arigato Gozaimasu Sub indo by broth3rmax